Untuk mengetahui informasi lebih lengkap dan berita terkait, silakan klik link di deskripsi. Dan jangan lupa untuk install aplikasi CNBC Indonesia yang tersedia di App Store dan Play Store. Dan jangan lupa subscribe ya! Sementara itu, Organisasi Kesehatan di Jepang meminta pemerintah setempat membatalkan pagelaran Olimpiade yang sedianya akan dilangsungkan pada bulan Juli mendatang. Asosiasi Praktisi Medis di Tokyo, Jepang yang meranggotakan 6.000 dokter dan petugas para medis lainnya mengatakan rumah sakit di Tokyo sudah kewalahan mengatasi lonjakan pasien COVID-19 dan tidak memiliki tempat tidur cadangan untuk menampung tambahan pasien COVID-19 yang mungkin muncul dari klaster Olimpiade. Dalam surat terbuka yang ditujukan bagi Perdana Menteri Jepang Yoshihide Suga, Asosiasi Medis meminta pembatalan penyelenggaran Olimpiade dan juga meminta penyelenggaran Olimpiade IOC untuk mempertimbangkan dampak tetap diselenggarakannya Olimpiade. Di sisi lain, pemerintahan Suga juga sudah memperpanjang status darurat COVID-19 di Tokyo dan sejumlah prefektur lainnya hingga 31 Mei 2021 mendatang.